Intro Halo salam sehat tetap semangat ketemu lagi kita dalam Newsmaker Medcom.id bersama saya Indra Molana Kita tahu bahwa 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila Namun peringatan setiap tahun ini rasanya sayang jika hanya dilewatkan sebagai sebuah seremonial belaka Jangan Nah mungkinkah kali ini bisa menjadi refleksi bagi kita bagaimana Pancasila sebagai the living ideology Menyelimuti karakter kita sebagai bangsa sehari-hari Bukan hanya sebagai jargon melawan ideologi transnasional yang seringkali berhadapan dalam berbagai kasus besar Sementara kadang kita luput mengamati perilaku kita sendiri Komentar-komentar kita di media sosial Konten yang diproduksi dalam aneka platform video on demand Atas nama jumlah viewers, engagement, ditambah lagi pragmatisme monetisasi Yang sekilas terlihat remeh tetapi bertentangan dengan nilai Pancasila itu sendiri Sederhananya bagaimana jiwa Pancasilais itu merasuk ke diri kita masing-masing Terutama juga generasi milenial bahkan Gen Z di era disrupsi Khusus soal ini saya sudah bersama dengan Newsmaker kali ini Wakil Ketua MPR Lestari Murdiar Assalamualaikum, salam sehat Bu Rery apa kabar? Waalaikumsalam, salam sehat, salam sehat buat semuanya Indra Amin Sama-sama Bu Nah tadi kan saya sudah agak panjang itu openingnya dikit Mungkin Bu Rery juga sudah mendengar Tapi kira-kira memang ini kondisi yang seperti tadi saya gambarkan itu memang sudah dipetakan tidak Bu oleh MPR Kenapa MPR? Karena kan salah satu tugasnya adalah mensosialisasikan empat pilar Dimana salah satunya adalah Pancasila Terpetakan gak sebenarnya kondisi itu Bu? Sesungguhnya terpetakan ya kita semua menyadari Makanya sebagai satu legislator dan apalagi kemudian dalam kapasitas dan tugas saya sebagai Wakil Ketua MPR Kita, kami memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi konsensus kebangsaan Dimana konsensus kebangsaan ini atau juga biasa kita menyebutnya sebagai empat pilar Kita mengenal disitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, NKRI dan BNK Tunggal Ika Bagaimana kemudian konsensus kebangsaan ini kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita Bagian dari nafas kita sehari-hari Nah kalau kita bicara Pancasila Konteks dari ini adalah kita bicara dari pelahiran Pancasila itu sendiri ya Pancasila itu kan lahir dari sebuah proses Kalau kita mengikuti, kita baca-baca sejarah Bagaimana kemudian pada waktu yang lalu BIPKI kemudian merumuskan berbagai macam pemikiran Bahkan berargumentasi, apa-apa saja yang kira-kira harus menjadi landasan ideologi kita sebagai sebuah bangsa nanti kalau merdeka Semua sepakat akhirnya bahwa kita harus memiliki yang namanya Pancasila Nyambung pertanyaan Indra tadi Pancasila itu gak boleh berhenti hanya menjadi sebuah hafalan Jadi Pancasila itu betul-betul harus menjadi nilai yang memiliki makna Dan dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan kita sebagai bangsa dan bernegara Betul-betul menjadi modal untuk kita sebagai sebuah bangsa Menjalankan kehidupan kita dan berperilaku Itu yang paling penting Kita lihat ya, ini coba ya Saya melihat, saya terus terang sedih kemarin Ketika dalam kondisi kita masih berhadapan dengan pandemi Kemudian mau tidak mau memang harus ada pembatasan Termasuk pembatasan mobilitas orang Kita tiba-tiba ditontonkan oleh perilaku bukan hanya satu loh Jumlah, apalagi ini media sosial sudah makin cepat kan sekarang Ada di ujung jari semuanya Betul-betul Tiba-tiba bagaimana kemudian perilaku anak bangsa yang tidak lagi bisa menjaga Tata caranya, marah-marah di tepi jalan Saksikan oleh semua orang Dan kemudian, karena kita juga tidak bisa menjaga yang melihat Juga dengan enak memposting dan menyebarkan kemana-mana Nah, ini loh artinya dua belah pihak Buat saya, ini catatan Bagaimana kemudian seharusnya dengan Kalau kita menjiwai ya Makna dari sila-sila itu Bisa menjadi pegangan kita berperilaku Bertindak laku, bertutur kata Bukan hanya kita yang melakukan Tetapi yang melihat juga Saya kira akan lebih baik Ya, generasi penerus bangsa Tentu saja generasi muda Tentu kita tidak mengatakan yang di atas generasi muda Tidak perlu kita perhatikan dalam soal Pancasilanya Tetapi kita bicara generasi muda sekarang Sebenarnya kalau Ibu lihat Apakah Pancasila ini Masih dianggap sebagai nilai utama dalam berbangsa dan negara Terutama di kalangan generasi muda ya Maksudnya begini, apakah mereka benar-benar hanya tahu Pancasila itu Kata Pancasilanya saja Ataukah mereka hanya tahu ada lima sila dan hafal Walaupun kita sering temui juga Banyak kadang-kadang kebalik-balik, kehafal gitu ya Tapi Tidak sampai kemudian Apa namanya Mempraktekkan atau Mengimplementasikan setiap tindakannya sehari-hari itu Dengan nilai-nilai itu Kita harus jujur mengakui ya Dalam dekade belakangan ini Ada Satu situasi yang kita harus akui Ada Apa ya Menurunnya kesadaran berbangsa dan negara Yang kalau kita biarkan Ini akan membahayakan kelangsungan kehidupan Negara kita tercinta Bangsa dan negara itu harus punya yang namanya National Character Building Bismillah Peran dari Pancasila Disinilah kita punya Pancasila Betul sekali Mungkin dulu Zaman saya ya 50 Saya usia dari 50 tahun lebih ya Pemirsa medkom banyak Anak-anak saya Susi anak-anak saya Dibesarkan dengan Pendidikan di sekolah Formal Yang Pancasila itu hafal mati Zaman saya kecil Indra Indra mungkin jauh di bawah saya Kita harus menghafalkan yang namanya 36 butir Pancasila Karena ada cerdas-cerna P4 Terlepas dari pada saat itu hanya menjadi sebuah hafalan Yang ketika kemudian kita tidak hafal lagi kita lupa Tapi kemudian setelah kita dewasa Berancak dewasa dan kita memahami betul maknanya Kita tahu persis bahwa nilai-nilai itu sangat luhur Di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sebetulnya bersumber dari nilai-nilai yang memang dari agama Dari semua agama Nilai-nilai kebaikan universal Nilai-nilai kemanusiaan yang universal Nilai-nilai keadilan sosial Di situ juga ada nilai-nilai yang jelas-jelas menempatkan kita sebagai sebuah bangsa berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain Kita punya yang namanya persatuan Indonesia Nah bagaimana kemudian menjawab pertanyaan Indra tadi Ini kita bumikan kembali Anak-anak kita untuk adik-adik kita untuk betul-betul memahami Karena karakter bangsa Konsensus kebangsaan dan karakter pokok kebangsaan itu sebetulnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita Karakter kita ini adalah bangsa yang religius Bangsa yang mandiri Bangsa yang tidak kenal menyerah Bangsa yang punya toleransi tinggi Dan kita bangsa yang memang ada Dan bersepakat untuk bersatu Sejarah itu mengatakan Indonesia itu terjadi karena kesepakatan Bukan satu negara yang Ucuk-ucuk kalau orang Jawa bilang memang sudah ada satu negara kemudian merdeka Tidak Sejarahnya dari tahun 28 sampai dengan kita merdeka Kita adalah bangsa-bangsa yang berbeda-beda Bersepakat untuk memilih bersatu dan bersama-sama jadi merdeka Untuk itulah makanya bersama-sama kemudian merubuskan nilai-nilai yang disepakati bersama Ya itu ada di dalam pajak Ya artinya ini kita bukan mencoba membumikan hal baru lagi Atau hal yang datang dari antah-berantah begitu ya Tapi ini memang jadi diri kita yang harusnya hanya diingatkan lagi begitu kan Sebenarnya Sangat-sangat Kan begini ya Sebetulnya ya kalau kita mencermati ya Terlepas dari segala macam tadi yang saya sampaikan Kesedihan saya melihatnya Kita belajar dari peristiwa tiba-tiba 2004 Indra kalau ingat ada tsunami Betul Pada saat itu gak ada yang memberikan aba-aba Metro TV, media Indonesia terlibat Karena pada saat itu saya masih Dijabat sebagai eksekutif ya di media group Kita Konyong-konyong seluruh Indonesia Kita Kan bukan kami media group Tapi kita Semua komponen masyarakat di seluruh Indonesia Berusaha membantu dengan cara Apapun Kotong royong Pengalaman saya pada saat itu ketika Media group Media Metro TV membuat program yang namanya Indonesia Menangis Ada 3.300 Relawan bergabung Selama 40 Datang Yang punya Yang punya modal Datang Yang tidak punya apapun Datang membawa tenaga 3.000 orang Dibuat shifting Bekerja di kantor media group Di kedoya Di kantor Metro TV Dikelola Kalau malam ada yang Datang mengirimi makanan Bikin rendang Segala macam Dan ada satu peristiwa yang saya tidak pernah lupa Sampai hari ini Setiap malam Setiap hari Ada seorang tukang sapu Dengan gerobaknya Datang Memberikan uang Untuk disumbangkan Yang penting dia bisa dapat makan Dan ikut bekerja Beresin Ikut peki Besok kan paginya Dia pemulung harus kerja lagi Selama satu bulan lebih Itu apa Nilai-nilai gotong royong Nilai-nilai persatuan Indonesia Nilai-nilai yang sebetulnya sudah ada Di dalam Pancasila Kita lihat sekarang Pandemi COVID Awal-awal pandemi Semua bergerak Semua Tiba-tiba Secara serentak Berusaha mencari cara Untuk bisa meringankan Beban sesama Nah Jadi sebetulnya Ini bukan hal yang baru Harus Ada Pengingat lagi Tapi begitu ada Pemantiknya Nah Semua kan Langsung bergerak Betul Ketika kita kemudian sadar Oh iya Kita punya nilai-nilai Seperti ini Kenapa gak kemudian Kita mendalami lagi Dan kita Gotong royong Memang sudah terlihat Tapi nilai-nilai yang lain Persatuan Indonesia Bagaimana kemudian kita Bertoleransi Bagaimana kita memberikan ruang Kepada semua Pihak Yang berbeda dengan kita Dan bagaimana kemudian Kita menempatkan Perbedaan itu Sebagai sebuah karunia Dan anugerah Inilah esensi Dari Pancasila Iya Nah Pertanyaan jadi begini Bu Sebenarnya itu kemudian Kita akan terlihat muncul ya Kegotong royongan Dan lain sebagainya Jadi mungkin Ada mungkin Yang juga bertanya Masyarakat Misalnya Jadi harus nunggu ada Bencana dulu dong Jadi harus nunggu ada Musibah dulu dong Baru kita tergerak Tiba-tiba nilai itu Muncul dari diri kita Masing-masing Itu yang tadi Saya sampaikan Makanya Sebetulnya Alam bawah sadar kita Itu sudah memegang Pancasila Ada Karena jati diri Soalnya ya Betul Ya itu kan Karakter bangsa Memang Akhirnya Menjadi terlihat Ketika ada sesuatu Baru kaget-kaget Oh iya ya Bener ya Ternyata Kalau dikait-kaitkan Bener Ini sebetulnya nilai Dari Pancasila Nah Sekarang memang Bagaimana kemudian Pancasila bisa dimaknai Sebagai bagian Kami dari Komisi 10 Belan saya adalah Anggota Komisi 10 Sudah menyampaikan Kepada pemerintah Dan sudah ada Tindak lanjut Dari Menteri Mendikbud Mendristek Seremen Menteri Pendidikan Mendristek sekarang ya Untuk Memasukkan Pancasila Sebagai bagian Dari Kuluk Gunung Dan Mata Ajar Zaman saya kecil Itu ada Kelas 1 Kelas 2 SD Berapa puluh tahun yang lalu ya Awal tahun 70an kan Pemirsa belum lahir ini Atau pendengar Malingeritas belum lahir Ada pelajaran Yang namanya Budi Kemudian Setelah itu Ada pelajaran namanya Pendidikan Moral Pancasila Abis itu ada PSPB Ini kan sudah Nggak ada lagi Tapi kita harus Menyakui Bahwa Terlepas bahwa Dulu Ini sebagai Mata Ajar Ada yang Kalau Gurunya Memang Kreatif Menjadi pelajaran Yang menyenangkan Gurunya Kurang kreatif Menjadi pelajaran Yang membuasankan Sehingga tidak masuk Nilai-nilainya Tapi apapun itu Mata Ajar itu Masih sangat diperlukan Sehingga Anak-anak Generasi muda Betul-betul memahami Bukan cuma Sekedar memahami Kelitnya menjadi Hafalan Tapi tahu Sejarahnya panjang Kenapa sih Pancasila Kenapa sih Tidak Eka Sila Kenapa sih Tidak Trisila Kita belajar Nah kenapa Kemudian Pancasila Nilai-nilai apa Dari mana Nilai-nilai ini Apabila Dia bisa masuk Secara resmi Secara formal Dalam kurikulum Pendidikan Anak-anak dari kecil Sesuai dengan tingkatannya Ya kalau SD ya Pasti mungkin Sesuai dengan Kapasitasnya Tapi begitu kemudian Nanti mata ajar ini Masuk di Tenjang yang lebih tinggi Bisa lebih dalam Mengupasnya Dan Tidak hanya sekedar Menjadi hafalan Memerlukan tuntunan Agar Anak-anak kita Generasi muda Juga bisa Mengerti Maknanya Secara Lebih dalam Dan Saya rasa Tugas tanggung jawab Kita semua ya Tanggung jawab saya Tanggung jawab kawan-kawan Juga di legislator Untuk tidak Henti-henti Terus Ngomong Bicara Soal Pancasila Lagu-lagu menarik Tentang Pancasila Juga banyak Tanggung jawab Tua juga menciptakan Lagu Pancasila Rumah kita Kalau kita resapi Kita dengarkan Lagu itu Maknanya luar biasa Nah Jadi Bisakah dikatakan Begini Bu Sebenarnya Cara Apa namanya Membumikan Nilai-nilai Pancasila Di era Ya tadi Bu Reri cerita Di zaman Bu Reri Sebenarnya di zaman Saya juga PMP PSPP Itu juga masih Butir-butir Itu wajib hafal Kalau tidak hafal Saya tidak boleh Ikut pelajaran selanjutnya Nah Tapi kan seringkali Itu dikatakan bahwa Ini cara Yang dogmatis Yang kemudian Agak ditentang Kalau kurang lebih Begitu bahasanya Setelah reformasi 98 Tapi ternyata Akibatnya Sampai sekarang Seolah-olah Pancasila itu Hanya menjadi Bahkan Ini bahkan ya Di kalangan anak-anak muda Atau segala macam Mengatakan Hanya sebagai sebuah Guyonan Bahkan ada yang ngomong Tidak bahasi Tidak bahasi lu Bahas Pancasila Kayak gitu Ada sampai Sampai seperti itu Ini realitas Artinya Memang kita harus Kembali ke yang dogmatis Itukah Bu Atau Atau ada Modifikasinya Sehingga Tetap Menghafalan Sebelum memahami Kan harus hafal dulu Begitu kan Bu Saya kira Saya pribadi Melihat kita Tidak Perlu Dan tidak boleh Mempertentangkan ini Apakah ini Suatu Dogmatis Hafalan itu Harus Tapi kemudian Bagaimana Kita bisa Mengajarkan Dan kemudian Memberikan Pemahaman Kepada sekitar kita Untuk mengerti Dan mendalami Misalnya Ketika kita Bicara persatuan Indonesia Apa sih Sebetulnya Berhenti sampai Disitu Hafalan Atau kemudian Kita harus Bisa memahami Bahwa ketika Kita bicara Persatuan Indonesia Kita ini Bertindak Berperilaku Berkata Itu harus Menempatkan Yang namanya Persatuan Dan kesatuan Di atas Kepentingan Semua golongan Keselamatan Bangsa Keselamatan Negara Adalah Hal keutamaan Jadi Kepentingan Pribadi Atau golongan Itu Harus Dikesampli Makna Ini Tinggal Bagaimana Kemudian Kita ajarkan Ini Sesuai Dengan Apa namanya Tingkatannya Misalnya Kalau dia Anak SD Marilah Kita berkomunikasi Dengan Cara Seorang Anak Dengan Usia Pendidikan Dasar Dengan Contoh-contoh Yang menarik Atau Dengan Kelas-kelas Dengan Sosioekonomi Status Dan Kelompok-kelompok Target Masyarakat Sebetulnya Kalau Pola Mengkomunikasikan Itu Banyak Saya sendiri Dalam Kapasitas Sebagai Seorang Legislator Di Dapil Saya Daerah Pemilihan Saya Demak Kudus Dan Jepala Di Jawa Itu Wayangan Adalah bagian Yang tidak Terpisahkan Dalam Kehidupan Habis Panen Wayangan Mau Nyunatin Wayangan Pengawinin Wayangan Selalu Dicari Cara Agar Kita Bisa Wayangan Dalang Itu Istilah Ada Dalang-dalang Yang memang Dalang-dalang Istilahnya Dalang kampung Dalam-dalang Itu adalah Tempat Dimana Masyarakat Berkumpul Mendengarkan Sebelum Pandemi Tidak Usah Dipanggil Apalagi Kalau kita Lakukan Di desa Yang terkencil Bisa Ribuan Orang Datang Karena Disitulah Hiburan Salah Satu Yang menarik Di setiap Wayangan Itu Ada Namanya Goro-goro Goro-goro Biasanya Saya Paling Senang Kalau Wayangan Untung Goro-goro Itu lucu Biasanya Nanti Punak Kawan Datang Bercanda Sebelum Menjelang Tengah Malam Itu Sebetulnya Icebreaking Supaya Orang Tengah Apa Yang kita Lakukan Pada Saat Goro-goro Itu Nanti Si Dalang Berkomunikasi Dia Tanya Sama Saya Eh Mbak Lestari Jani Pancasila Ini Apa Nanti Semar Tanya Nanti Yang namanya Dalang Sudah menjadi Semar Menjelaskan Dengan Berbagai Macam Cerita Dikaitkan Dengan Tembang Tembang Yang Gawa Itu kan Masuk Yang Mengkaitkan Dengan Kita Kan Kenal Lagu-lagu Yang Sederhana Misalnya Seluku-seluku Batok Elayelong Misalnya Itu Ternyata Sama Dalang Saya Harus Mengatakan Itu Manusia Jenius Bisa Menggabungkan Kata-kata Kata-kata Mencari Makna Ketika Dia Menjadi Semar Dia Menceritakan Ini Pancasila Itu Contoh Di tempat Yang Lain Lagi Ketika Saya Berbicara Dengan Kawan-kawan Mahasiswa Anak-anak Bukan Kawan-kawan Anak-anak Mahasiswa Kita Bicaranya Sudah Bersama-sama Tidak Lagi Satu Arah Tapi Mari Kita Dua Arah Mari Kita Sama-sama Kemudian Membuat Workshop Coba Mencari Coba Menelaah Coba Keluar Nanti Dan Mereka Nilai-nilai Apa Yang Sudah Hilang Mereka Sendiri Yang Melihat Oh Iya Kita Nah Kembali Lagi Bukan Substansinya Tapi Bagaimana Metode Penyampaian Bagaimana Kita Melakukan Sosialisasi Itu Dan Media Sosial Sangat Berperan Lagi Dunia Sekarang Sudah Berubah Ya Platform Platform Digital Video on demand Macem-macem Luar biasa Saya itu Sudah Tidak Pernah Lagi Lihat Orang Baca Koran Koran Itu Dicari Hanya Untuk Bungkus Disimpan Buat Ala Solat Kalau Idul Fitri Atau Hari Besar Hari-hari Sudah Dipakai Bungkus Sudah Tidak Ada Lagi Sama Sekali Sekarang Pelan-pelan Orang Sudah Meninggalkan Duduk Di depan TV Karena Anytime Anywhere Kapan Aja Udah Mau Nonton Ketinggalan Tadi Jempol Aja Main Dapat Lalu Platform-platform Media Ini Lebih Disupai Bagaimana Kemudian Ketika Gelombang Perubahan Yang Sedemikian Dasyat Kita Bicara Disrupsi 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 Yang Merubah Tata Cara Pola Orang Berbikin Pola Orang Bekerja Pola Orang Berlaku Itu dia Jangan Selesai Kembali Kembali Kamar Pegang Gadget Tiba 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 Lihat Gambar Yang Gak Jelas Posting Yang Gak Jelas Ikut Komentar Itu Hilang Semua Itu Rata Rata Begitu Tidak Tidak Generalisir Tapi Rata Rata Begitu Kalau Kita Lihat Conten Video On Demand Membikin Prank Lagi Banyak Tuh Ini Kalau Lihat Prank Luar Biasa Ini Tidak Masuk Akal Bukan Orang Indonesia Terus Kemudian Bikin Konten Yang Menghina Kemarin Terakhir Ada Seorang Pelajar Yang Bikin Konten TikTok Menghina Palestina Karena Soal Palestina Walaupun Sudah Minta Maaf Tapi Ini Gambaran Artinya Ekspresi Diri Dan Merasa Gadget Itu Menjadi Ruang Pribadi Dia Padahal Itu Ruang Publik Akhirnya Ketika Di Posting Ini Yang Sangat Mengerikan Maksudnya Poinnya Ketika Ibu Tadi Menyinggung Soal Franky Sahil Tua Mungkin Itu Di Zaman Saya Masih Masih Mengagumi Apalagi Franky Sempat Tinggal Surabaya Tempat Saya Berada Di Nah Apakah Sekarang Kita Bicara Role Model Apakah Kita Punya Role Model Terkait Pancasila Ini Yang Sifatnya Tidak Dogmatis Tapi Lama-lama Bisa Membawa Oh Nilai Nilai Itu Seperti Ini Kita Minim Gak Soal Itu Sudah Banyak Sebenarnya MPR Sendiri Sebagai Sebuah Yang Salah Satu Dikas Tanggungjawabnya Adalah Sosialisasi Konsensus Kepangsaan Saat Ini Membuka Dan Mengajak Semua Elemen Masyarakat Kami Tahu Persis Bahwa Untuk Perkomunikasi Diperlukan Cara Dan Saluran Yang Benar Ini Kita Ibarat Gelombang Biar Tidak AMFM Dan Yang Melakukan Komunikasi Juga Harus Orang-orang Yang Memang Dalam Di Masa Apa Namanya Kepemimpinan Sudah Dari Waktu Yang Lalu Melanjutkan Kepemimpinan Yang Sebelumnya MPN Melakukan Berbagai Macam Ya memang Sempat Terhentikan Bukan Terhentilah Jadi Terhambat Karena Komunikasi Dengan Banyak Kawan-kawan Atau Anak-anak Anak-anak Muda Tapi Figur Pada Awal Pada Tahun Lalu Bersama-sama Dengan Putri Indonesia Untuk Kemudian Kami Mencoba Membagikan Share Apa Yang Kami Pahami Kemudian Buat Mereka Memahami Juga Dan Bukan Cuma Itu Kemudian Mereka Bisa Menjadi Gardalah Yang Di Depan Diskusi Dengan Melibatkan Banyak Tokoh Atau Influencer Influencer Untuk Lebih Banyak Bicara Dan Bukan Bicara Tapi Menyempahkan Sebenarnya Kalau kita Lihat Banyak Influencer Kita Yang Melakukan Banyak Sekali Kegiatan Kegiatan Sosial Yang Sebetulnya Kalau Didalemin Lagi Itu Adalah Bagian Dari Mereka Mengamalkan Nilai-nilai Dari Pancasila Nah Ini Kita Dukung Kita Dorong Kita Encourage Supaya Mereka Terus Dan Mereka Bilang Bahwa Yang Kami Lakukan Ini Sebetulnya Adalah Bagian Dari Pengamalan Nilai Pancasila Solidaritas Kemudian Bagaimana Membangkitkan Jati Diri Bangsa Kebanggaan Menjadi Orang Indonesia Saya Senang Sekali Kemarin Dapat Foto-foto Dari Beberapa Kawan Ketika Anak-anaknya Wisuda Di Luar Negeri Dengan Bangga Mereka Membawa Selempang Darah Putih Nah Ini kan Menyenangkan Kalau sudah Sampai pada Titik Seperti itu Ada Patriotism Ya Disitu ya Itu Menyenangkan Nah Kembali lagi Memang Dibutuhkan Apa Namanya Keterlibatan Dari semua Pihak Buat Buat Mereka-mereka Yang Seumur-umur Saya Atau Lebih Ini juga Ada Alaram Buat Kami Semua Kalau Kalian Tidak Hati-hati Anak-anak Kalian Tiba-tiba Bisa Lepas Lepas Bukan Hanya Tercerabut Akarnya Bisa Tiba-tiba Tidak Paham Lagi Sama Sekali Karena Di dalam Pancasila Itu Kita Bukan Bicara Masalah Ke Indonesia Ada nilai-nilai Humanity Nilai-nilai Yang Universan Itu yang Harus Diajarkan Pada Semua Generasi Termasuk Kepada Para Generasi Yang Sekarang Digital Native Ini Bertanggung Jawab Jangan Kemudian Melakukan Sesuatu Yang Merugikan Kepentingan Umum Kemudian Contoh Juga Kita Tidak Bisa Menutup Mata Pada Akhirnya Ada Ya Menyedihkan Juga Gaya Hidup Hedonis Misalnya Tiba-tiba Sekarang Menjadi Satu Trend Dan Pada Kalangan Usia Tertentu Berlomba-lomba Mengikuti Hanya Karena Ini Sumpah Bisa Ada Konten Itu Maksudnya Bu Betul Ya Istilahnya Langsung Aja Cresy Rich Bikin Pamer Uang Itu Aduh Luar Biasa Biasa Kalau Kemudian Kita Memahami Semua Nilai-nilai Dan Nilai-nilai Dasar Yang ada Di Pancasila Saya kira Kita bisa Loh Boleh Orang Kalau punya Kemampuan Melakukan Kemudian Menikmati Kemapanan Menikmati Anugerah Itu kan juga Anugerah Tapi Kita sudah Harus punya Sensor Yang ini Boleh naik Yang ini Gak boleh naik Yang ini Jangan dong Misalnya Karena Yang ini Kalau ini Kita naikkan Nanti Atau Orang yang Mengikuti Itu kan Dari berbagai Macam Lapisan Ini bisa Memicu gak Hal-hal Nanti Yang negatif Misalnya Atau Kemudian Pantes Gak Kita Seperti Ini Saya Kira Sensor Atau Alaram Bagi Kita Pribadi Untuk Bisa Mengukur Itu Adalah Kunci Bagaimana Kunci Bagaimana Katu Pengamannya Kalau Kita Memahami Semua Nilai-nilai Yang ada Di dalam Pancasila Maka Katu Pengaman Itu Jalan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila Kelima Apa Itu Satu Perbuatan Kita Harus Menceringkan Sikap Yang Menunjukkan Bahwa Kita Paham Bahwa Kita Ini Harus Berperilaku Secara Adil Terus Kita Harus Bertindak Sebagai Manusia Yang Bisa Menjalankan Kewajiban Dan Hak Secara Seimbang Kemudian Menghormati Hak-hak Orang Lain Nah Waktu Kita Naikin Konten Itu Kita Menghormati Hak Orang Lain Tidak Kira-kira Seimbang Nggak Kita Menjalankan Hak dan Kewajiban Kita Tidak Merugikan Kepentingan Umum Kemudian Tidak Boros Tidak Bergaya Hidup Mewah Menjauhi Sikap-sikap Yang Tadi Saya Sebutkan Menghargai Menghargai Karya Orang Lain Nah Itu Kan Adalah Ekstraksi Dari Nilai-nilai Yang Ada Jadi Bukan Berhenti Keadilan Sosial Bagi Seluruh Ketika Kita Paham Dan Itu Ada Di Dalam Jiwa Kita Menjadi Nafas Dari Kita Dalam Berperliyaku Dan Bermedia Sosial Kita Tau Kalau Oh iya Kalau Posting Salah Nggak Nih Ya Ada Sensor Yang Otomatis Harusnya Datang Ya Dari Dalam Diri Sendiri Cuman Kadang-kadang Sensor Itu Kalah Kalau Saya Melihat Melihat Kenyataan Yang Ada Sensor Itu Kalah Karena Atas Nama Jumlah Viewers Kemudian Engagement Tinggi Ujung-ujanya Pragmatisme Untuk Monetisasi Juga Walaupun Sudah Berkemampuan Seperti Itu Tapi Butuh Juga Monetisasi Dari Konten Itulah Tanggung Jawab Kita Semua Kita Semua Bertanggung Jawab Jadi Tugas Kita Berat Memang Karena Jangan Sampai Kita Jadi Orang Kaget Ketika Semua Begitu Mudah Dan Akses Akhirnya Kita Kaget Media Sosial Istilahnya Zaman Dulu Ada Istilah OKB Orang Kaya Baru Zaman Saya Muda Ada Istilah Begitu Semua Mau Ditunjukin Ini Kita Kaget Media Sosial Semua Mau Kita Posting Semua Kita Komentari Sehingga Kita Udah Nggak Bisa Punya Sensor Lagi Tugas Kita Semua Untuk Saling Menjaga Saling Kalau Ada Temennya Yang Postingnya Nggak Bagus Ingat Jangan Ngomong Gini Turunin Eh Nggak Pas Itu Nggak Apa-apa Di Delay Belakangan Nggak Masalah Tapi Lebih Baik Kemarin Seorang Remaja Tiba-tiba Posting Hal Yang Kurang Pantas Ya Tadi Indra juga Menyebutkan Mengenai Palestina Kita Tidak Masuklah Di Dalam Perdebatan Masalah Politik Dan Tapi Ini Kita Bicara Masalah Kemanusiaan Humanity Humanism Hatinya Tidak Tergerak Kemudian Untuk Bisa Melihat Misalnya Ini Contoh Nyata Tapi Awalnya Kan Menyedihkan Juga Harus Ada Proses Seperti Di Satu Sisi Barangkali Memang Empowering Dan Kemudian Ada Enforcement Terhadap Tanggungjawab Atas Penggunaan Media Sosial Itu Bagi Kita Di Indonesia Masih Diperlukan Oleh Sebab Itu Saya Termasuk Salah Satu Yang Mendukung Bahwa Memang Kita Perlu Melakukan Penegakan Hukum Karena Kalau Dibiarkan Tidak Ada Efek Jerah Dan Kadang-kadang Pada Kelompok-kelompok Tertentu Atau Pada Orang-orang Tertentu Kalau Tidak Punya Efek Jerah Mereka Tidak Bisa Lagi Membedakan Bukan Hanya Pas Dan Tidak Pas Tapi Ini Melanggar Hukum Atau Tidak Begitu Baik Tapi intinya Bu Rery Dengan Adanya Di era Disrupsi Sekarang Ini Kemudian Tsunami Informasi Tanda Kutip Tsunami Informasi Tak terbenung Tak terbatas Bahkan Kita tetap Optimis Generasi Muda Ini Masih Memiliki Nilai-nilai Luhur Pancasila Itu Disadari Atau Tidak Sebenarnya Ada Di diri Kita Masing-masing Ada Saya Melihat Saya Mencermat Kebetulan Anak Saya Ini Sekolahnya Sudah ilmi Baru Digital Media Sosial Digital Media Culture Saya Belajar Kamu Sebetulnya Menceritakan Dia menunjukkan Postingan Anak-anak Muda Yang Tentu Dengan Bahasanya Mereka Kemudian Kebetulan Ini Isu Yang Lagi Tinggi Ini Isu Soal Israel Bagaimana Kemudian Mereka 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 Bahasa Mereka Ada Juga Ada Yang Dibilang Ini Kasar Kalian Gak Boleh Ngomong Seperti Ini Ngata Ngatain Itu Kita Koreksi Tapi Sebetulnya Mendingnya Bahwa mereka Tahu Ini Ada Yang Tidak Betul Mereka Sudah Bisa Menggunakan Tinggal Kita Arahkan Kemudian Yang Lain Lagi Soal Kemarin Pembatasan Pembatasan Mudik Misalnya Ada Posingan Posingan Yang Kurang Pas Mereka Sudah Bisa Melihat Mereka Kasianlah Petugas Apa Namanya Petugas Sudah Ini Apa Kelahan Kemudian Mereka Juga Bisa Merespon Mengajak Semua Untuk Memikirkan Garda Terdepan Kita Para Perawat Para Naga Kalau Diperhatikan Itu Sebetulnya Adalah Hal-hal Yang Cukup Membahagiakan Dalam Artian Saya Memiliki Apa Namanya Optimisme Dan Kita Jangan Salahkan Anak-anak Ini Jangan Salahkan Ada Satu Masa Yang Kita Harus Memikul Tanggungjawab Ketika Kita Lupa Ada Ruang Kosong Yang Begitu Lama Setelah Reformasi Dan Ruang Kosong Ini Yang Seharusnya Menjadi Autokritik Bagi Kita Kita Tidak Lagi Bicara Itu Betul Itu Salah Tapi Kita Mesti Melihat Ketika Kemudian Kita Semua Eforia Terhadap Berbagai Macam Dan Menyikapi Apa Namanya Dinamika Politik Pada Waktu Yang Lalu Masa Reformasi Ada Hal-hal Yang Mungkin Kita Sediri Juga Tidak Sadar Kita Hilangkan Hilang Benar-benar Hilang Saya Itu Sempet Kaget-kaget Anak-anak Tidak Bisa Bisa Raya Itu Sempet Cepat Kaget-kaget Saya Gak usah Jauh-jauh Anak saya Sudah Besar Sekarang Waktu Kecil Ya Masih Kecil Mereka Saya Sampai Perangan Jem Kamu Kalau Gak Bisa Nyanyi Mama Bilang Sama Gurunya Ini Sekolah Apa Dulu Asyik Rasanya Nyanyi Indonesia Raya Langsung Pake Repalan Sep Gitu Otomatis Kenapa Memang Karena Mereka Biasakan Bisa Bersenandung Yang Sedihana Hormat Dengan Posisi Hormat Bagaimana Tangannya Begini Bukan Begini Sekarang Banyak Yang Begini Bukan Begini Bukan Sejauh-jauh Anak Saya Saya Koreksi Karena Mereka Tidak Terkias Sekolah Sudah Ada Lagi Yang Namanya Upacara Hari Senen Upacara Itu Hanya Hari Besar Salah Sekolah Enggak Juga Karena Memang Ada Satu Masa Yang Menjadi Ruang Kosong Menjawab Siapa Menjawab Kita Semua Kita Lalai Saya Rasa Sekarang Hal ini Kita Sadari Komisi Sepuluh Juga Sudah Secara Aktif Mengimbau Kepada Pemerintah Mengajak Pemerintah Indra Boleh Bangga Sekolah Yang Dididikan Oleh Media Group Aceh Bagi Korban Tsunami Dan Korban Konflik Di Yayasan Sukma Anak-anak Di Yayasan Sukma Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Tiga Sansa Nanti Nanti bisa Dicari Tiga Sansa Hafal Dan Itu Bapak Ibu Guru Mengharuskan Dari Pertama Dari Anak Kelas 1 SD Nyanyinya Sudah Tiga Sansa Karena Apa School Culture Dibikin Seperti Itu Tapi Itu Bukan Hal Yang Mandatory Sekarang Ini Kedepannya Akan Dibuat Mandatory Sudah Mulai Sudah Mulai Memang Dengan Dimasukkan Dalam Berbagai Diskusi Termasuk Dalam Diskusi Sebelum Kami Menjabat Sebagai Anggota DPR RI Kan Harus Masuk Dalam Diskusi Itu Yang Sudah Berkali Dibicarakan Sudah Mulai Tapi Kemudian Kita Terhambat Oleh Pandemi Yang Lebih Satu Tahun Pemikiran Untuk Setiap Hari Senin Pacara Lagi Bukan Hanya Pada Pacara Hari Besar Kemudian Bagaimana Anak Sudah Mulai Sudah Mulai Dan Saya Rasa Membangkitkan Rasa Keindonesiaan Itu Adalah Mutlah Dan Kita Masih Ada Sebetulnya Tidak Usah Muluk Muluk Pada Satu Sisi Yang Agak Sulit Untuk Dipahami Karnaval Jangan Kita Kecil Karnaval Sudah Lama Tidak Karnaval Itu Pusat Yang Bahagiakan Pakai Tema Tema Indonesia Misalnya Dulu Saya Kalau Kecil Kalau Saya Dulu Hobinya Adalah Pakai Karakter Wayang Pakai Karakter Itu Hal Lucu Bukan Hanya Baju Daerah Karakter Tapi Memang Kondisi Tidak Lagi Itu Satu Hal Soal Dari Hal Hal Yang Kecil Jadi Di Desa Desa Itu Saya Sebetulnya Berbahagia 17 Agustus Di Desa Masih Ada Keramaian Keramaian Mungkin Di Kota Kota Besar Sudah Hilang Tapi Nanti Ketika Semua Sudah Normal Mari Kita Kembalikan Lagi Apa Namanya Apa Kebiasaan Kebiasaan Kalau Dicermati Terlepas Apapun Motivasinya Motivasinya Mau Kampil Atau Apa Tapi Pada Sisi Baik Misalnya Bagaimana Kalau Ayo Sama-sama Kita cari Hari Berkebaya Semuanya Apapun Motivasinya Itu Baik Karena Itu Menggali Lagi Nilai-nilai Yang Ada Dan Enak Dilihat Cantik Kita Lihat Ramugari Kita Pada Hari Tentu Tiba-tiba Semuanya Pakai Kebaya Orang-orang Di bank Telernya Segala Mereka Juga Senang Tampilnya Juga Senang Orang Yang Pelihat Juga Senang Tapi Terlepas Dari Itu Semua Itu Bukannya Hal Yang Hal Yang Yang Hal Positif Ada 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 Menarik Menarik Ini Jadi Seru Memang Perbincangan Kita Ibu Sekarang Memang Ada Di Legislatif Sementara Kita Punya Di Eksekutif Namanya BPIP Disitu Badan Bidahan Ideologi Pancasila Bu Rery Sebagai Seorang Legislator Melihat Sejauh Ini Peran BPIP Ini Gimana Sudah Cukup Membun Mika Sudah Cukup BPIP Itu Sebenarnya Sebelum Reformasi Itu BP7 Dan Kemudian Setelah Ini Ada Badan BPIP Yang Kemudian Mendapatkan Dukas Dan Tanggungjawab Untuk Kembali Lagi Menggunikan Dengan Dilihatan Kesila Saya Rasa Kalau Melihat Kiprah BPIP Sekarang Kita Harus Apresiasi Karena Dengan Segala Keterbatasannya BPIP Berusaha Mencari Cara Dan Saya Tahu Persis Ketua BPIP Membuka Diri Juga Untuk Melakukan Komunikasi Dengan Berbagai Macam Pihak Dan Mencari Metode Yang Memang Bisa Dipahami Oleh Berbagai Macam Betul Memang Masih Ada Beberapa Saya Tidak Mengatakan Polemik Ya Tapi Beberapa Perbincangan Pembicaraan Mengenai Status Hukum Pewenangan Bagaimana Ini dikaitkan Dengan Aspek Ketata Negaraan Saya Sendiri Termasuk Yang Mendukung Bahwa Memang Lembaga Indonesia Oke Baik Jadi pesan Utamanya Di hari Lahir Pancasila Ini Kira-kira Untuk Kedepan Kepada Sebagai Kesimpulan Untuk Menginspirasi Bahwa Jangan khawatir Membahas Mengingatkan Soal Pancasila Ini bukan Disebut Ketinggalan Zaman Tetapi Memang Ini Masih Sangat Relevan Dengan Kondisi Kapanpun Bagi Bangsa Ini Saya Tidak 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 Akan Berpesan Banyak Tapi Saya Mengajak Semua Yang Menonton Perbincangan Kita Hari Ini Marilah Kita Coba Nyanyikan Lagi Lagu Garuda Pancasila Dan Coba Kita Maknai Isinya Dan Saya Dalam Berbagai Sosialisasi Yang Saya Lakukan Saya Selalu Mengutip Lagu Dari Rengki Sahila Tua Pancasila Adalah Rumah Kita Rumah Kita Semua Yang Harus Kita Jaga Kita Saya Yakin Nilai-nilai Luhur Yang Ada Di Dalam Pancasila Sebetulnya Sudah Ada Di Dalam Diri Kita Karena Nilai Itu Adalah Nilai-nilai Yang Berdasarkan Tentu Dari Apa Yang Sudah Diajarkan Oleh Agama Kita Semua Nilai-nilai Kebaikan Nilai-nilai Humanity Nilai-nilai Kemalusiaan Sifatnya Universal Tetapi Diperkaya Dan Dilengkapi Lagi Sebuah Nilai Yang Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Kita Ini Adalah Bangsa Yang Besar Bangsa Yang Berbeda-beda Bangsa Yang Memiliki Bineka Tembalika Oleh Sebab Itu Kata Persatuan Indonesia Tidak Adalah Kunci Baik Terima Kasih Ibu Rery Atas Waktunya Kita Sita Agak Banyak Hari Ini Tapi Penting Sekali Memang Kita Bicara Di Tengah Momentum Memperingati Hari Lahir Pancasila Agar Tidak Sekedar Lewat Gitu Maksudnya Sifu Terima Kasih Banyak Bureri Atas Waktunya Wakil Ketua MPR Salam Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Itulah Diskusi Kita Di Newsmaker Medcom.id Di Edisi Khusus Kali Ini Terima Kasih Ada Sudah Menonton Ini Dan Saya Indra Sampai Jumpa